Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel youtube saya Kali ini kita akan belajar cara membuat pupuk organik cair Atau POC dari bahan yang mudah didapat Gampang proses pembuatannya tapi hasilnya sangat luar biasa Sebelumnya perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon dukungan subscribe-nya Juga like, komen, dan share bila video ini bermanfaat Ada pun bahan-bahan yang perlu kita siapkan ialah 1 kg terong panjang berwarna ungu Lalu gula merah 600 gram Kapur sirih 50 gram Air bersih 4 liter Dan wadah atau jirigen Sebelum kita lanjut ke tutorial pembuatannya Saya coba jelaskan sedikit kandungan kimia Mineral dan vitamin Serta protein dari buah terong ini Kandungan kimia terong ini ialah Citriknin, sukopolamin, laponoid, dan nasunin Yang merupakan senyawa antioksidan Yang ditemukan pada kulit terong ini Kandungan kimia terong ini Dapat meningkatkan kekebalan tanaman terhadap serangan hama Terong kita cuci bersih Lalu kita potong kecil-kecil Setelah terong kita potong kecil-kecil Kita cuci lagi Sementara kandungan mineralnya ialah Kalsium sekitar 1%, jet besi 1%, magnesium 3%, phosphor 2%, kalium 5%, seng 1%, tembaga 3%, mangan 10%, sodium dan selenium Kandungan mineral terong Kandungan mineral terong ini sudah hampir mencukupi kebutuhan unsur makro dan mikro tanaman kita Tergantung seberapa besar tanaman kita Lalu kandungan mineral terong ini adalah Lalu kandungan vitaminnya ialah B1 atau tiamin B2 atau riboblapin B3 atau niacin Polat dan vitamin E dan K Sebagai antioksidan Selain itu terong ini juga mengandung protein sekitar 2% Protein pada terong ini akan membentuk 18 asam amino Yang antara lain ialah Triptopan Trikonin Isolasin Lasin Lisin Methionin Sistin Penilanin Tirosin Palin Arginin Istidin Alanin Asam aspartat Glutamat Glisin Prolin Dan serin Terong kita blender dengan kulitnya 600 ml gula merah dicairkan dengan 1 liter air Gula merah mengandung mineral makro yang antara lain Nitrogen Pospor Kalium Kalsium Magnesium Natrium Klorin Dan belerang Sementara mikronya Mangan Boron Seng Jet besi Dan tembaga Juga vitamin yang terdapat pada gula merah ini Ialah vitamin B1 B2 B3 B5 Dan B6 Selain itu Gula merah Juga mengandung bakteri seperti Lactobacillus Kapur sirih 50 gram Atau 5 sendok makan Dilarutkan juga dengan air Kapur sirih ini mengandung kalsium hidroksida Yang bisa menaikkan pH tanah Agar reaksinya tidak asam Selain itu kapur ini juga sebagai prekat Dan keberadaannya bisa mengusir serangga pada tanaman kita Lalu air cucian beras Sebanyak 3 liter Maaf tadi di awal saya menyebut air bersih 3 liter air cucian beras ditambah 1 liter air larutan gula merah Jadi total air 4 liter Protein yang tinggi pada air cucian beras dapat membentuk asam amino Juga ada vitamin B1 dan kaya unsur mineral Seperti nitrogen, pospor, kalium, jet besi, dan boron Kandungan karbohidrat pada air cucian beras ini Akan membentuk proses hormon tumbuh Berupa auksin, gibberelin, dan alanin Ada pun kandungan nutrisi pada bahan-bahan yang akan kita fermentasi ini Yang telah saya sebutkan bersumber dari Google Apakah kandungan nutrisi pada bahan-bahan ini nantinya setelah dipermentasi akan berkurang Atau saling mengikat dan menghasilkan nutrisi atau unsur hara yang tinggi Wallahu'alam Semua bahan kita masukkan ke dalam wadah Dan dipermentasi selama 48 jam atau sekitar 2 hari Setelah dipermentasi selama 2 hari POC ini sudah bisa diaplikasikan Disimpan lebih lama maka hasilnya akan lebih baik Untuk dosis spray 10 ml per liter air Untuk pohon yang dewasa Dan 5 ml per liter air Untuk pohon yang masih kecil Dan untuk kocor Kita pakai dosis 15-20 ml per liter air Dengan interval aplikasi 2-3 minggu sekali Inilah hasilnya setelah terpermentasi dan sudah disaring Untuk mengetahui secara pasti Berapa persen kandungan unsur hara pada POC terong ini Bagi teman-teman yang punya laboratorium Boleh mengujinya di lab Dan hasilnya nanti bisa teman-teman share di kolom komentar Agar kita sebagai petani bisa tahu kekurangan dan kelebihan Salah satu hara pada POC ini Kalau bagi saya POC terong ini Sangat bagus hasilnya Tanaman tumbuh subur Daun hijau Dan terubus terus-terusan Pada bibit dan pohon durian saya Dan untuk kebutuhan nutrisi Bagi tanaman POC ini tidaklah mencukupi Tapi setidaknya bisa menghemat pemakaian pupuk kimia sintesis 50-70% Seperti yang pernah saya upload video Tentang cara meracik pupuk kimia sintesis Dosis rendah Yang diaplikasikan 1 bulan sekali Untuk selingannya Kita pakai pupuk organik ini Baik kocor atau semprot Agar tanah tetap terjaga kesuburannya Dan hasilnya Pohon durian saya dan tanaman lainnya Terlihat sangat subur Pertumbuhan optimal Bila dibandingkan dengan tanaman tetangga Yah menurut saya Sangat jauh tertinggal Dengan aplikasi spray secara rutin POC ini Dan tanaman kita pun akan kebal terhadap serangan hama dan penyakit Demikianlah teman-teman tutorial pembuatan POC buah terong Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon dukungan subscribe nya Juga like Komen bila ada yang kurang jelas Dan share bila video ini bermanfaat Oh iya teman-teman Tunggu kelanjutan video tutorial pembuatan asam amino Dari ikan Pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh